hai hai oke teman-teman selamat datang di channel gue arrawan subtra bukan youtuber kali ini gue bakal nge berbagi pengetahuan tentang cara membuat shader PPSSPP pertama tuh kalian download file yang ada di deskripsi video ini file-nya seperti ini saya download menggunakan UC browser dan tempatnya itu di UC download yang kemudian kalian ekstrak ekstrak terus kalian pindahin ke PSP terus ekstrak di sini teman-teman ya setelah selesai pengestrakannya kalian tinggal masuk ke shader lalu pilih namanya terlebih dahulu nama shader oke masuk menuakan menggunakan droid edit kalian bisa download download reded edit melalui Playstore dan disini teman-teman kalian dan disini temen-temen kalian tinggal buat namanya sendiri seperti ini namanya shader sorry shader nama pembuatnya kalian pilih saja nama pembuatnya nama kalian kayak mau nama siapa yang terserah dan nama fredmen nya kayak gini kalau bisa sama yang aja sama bisa lihat kontrol aja kalian tinggal saling kayak gini gue capek-capek nih terus kalian kembali ke CR receiver bisa Berser Berserbaman aja yang ini berisik banget orang-orang sumpah tempel kayak gini semuanya semuanya harus disemenin semuanya kalau nggak sama ya enggak papa sih enggak tahu juga juga enggak pernah ini kemudian teman-teman teman sedih yang format FSH terus kalian ubah-ubah angka ke kosong-kosong ini terkait terserah kalian kalian mau warna pakai kabel desa saya biasanya sih ini satu-sini satu salin disini satu semua ya kalau biasanya gitu tetap seterah kalian sih pokoknya kalian ubah-ubah sesuai kebutuhan kalian tingkat kehadian menurut kalian yang ada yang mana kalau satu-satu ini normal semua gen kalian ubah semuanya definisi warna maksudnya ini ketajaman warnanya gen kemudian ubah yang di belakang yang di belakang eh bukan ya kalau bagian ini eh definisi warnanya tuh ketajaman warnanya kita yang ubah menjadi gosong terserah kalian sih kalau saya biasanya pakai yang tiga belas atibat titik 1.3 disini tingkat kecerahannya 1.2 aja kontrasnya biasanya kalau mau efek kabut-kabut adanya efek-efek-efek a1 di rendahin kosong terus biasanya 8 kabutnya agak nampak dikit sembilan juga agak nampak dikit kalau paling kebawah itu paling jelas kabutnya 7 ke kemerahan ini eh maksudnya warnanya ke jadi kemerahan kehijauan jadi kehijauan kebiruan jadi kebiruan ini gimana sih kayak gini aja terus save lah terus kalian tinggal segera kalian udah jadi terus masuk ke PSP oke teman-teman cara ngaktifnya tuh kayak gini pilih pengaturan terus pilih pilih shader kalian dan lanjutkan ya dan kalian tinggal sesuai sesuai selera kalian teman-teman fragmennya oke terima kasih teman-teman tutorial kali ini nggak jelas banget sumpah kontol nice you you you